Al-Fatihah Habibadil Mukarram Guru dan orang tua kita bersama Yang kita cintai Yang kita ta'zimi Al-Maksud Abah J.H.J.J.D. Al-Fabdabi Beserta keluarga besar beliau Allah tambah-tambah barokah panjang umur Nikmah syihat Apa yang menjadi hajat Dan harapan beliau senang biasa Diwujudkan oleh Allah SWT Para as-satif, para qiyai, para ajangan, imam-imam manakib Para habaib Dan seluruhnya saudaraku Yang dirahmati Allah SWT Syukur kepada Allah Salawat dan salam Semoga tetap tercurah Limpahkan atas Baduka alam Habibina Kanjir Mali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta keluarganya, sahabatnya, tabiat-tabiatnya Dan semoga kita semua termaku dalam golongan umat yang diakui oleh Rasulullah Yang telah akan mendapatkan syafat Abdul Uthba Dari kuliah di hari kiamat Amin Ya Rabbah Ya Rabbah Sehat semua jamaah Alhamdulillah Rasulullah SAW Rasulullah SAW Suatu hari Suatu hari Selepas melaksanakan Sholat Gerhana Beberapa sahabat melihatkan Yang Rasul Berdiri Tegang di tempat beliau Lalu Salah satu sahabat berani bertanya kepada beliau Ya Rasulullah Rasulullah SAW Kami melihat Engkau Berdiri di tempatmu Dalam keadaan terlihat kayak tegang banget Rasulullah SAW Mengepalkan tangannya Rasulullah SAW Sahabat bertanya ada apa gerangan Ya Rasulullah Rasul menjawab Kata Rasulullah Pada hari ini Allah perlihatkan aku surganya Allah Yang mana apabila aku ambil kenikmatan surga sedikit saja Buah-buahan dari surga sedikit saja Dan aku berikan kepada kalian Maka sepanjang hidupmu tidak akan merasakan haus dan lapar Amin Dan yang kedua kata Rasul Aku diperlihatkan neraka hari ini Dan ternyata yang aku takutkan aku khawatirkan Di dalamnya penghuni neraka begitu banyak kaum perempuan Amin Amin gak? Amin 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 Sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah mereka itu kaum perempuan itu kufur kepada Allah Tidak Mereka ngajinya Getol solatnya Getol zikirnya Getol sodakohnya Kepengajian Kepengajian Muludan Perajaban Getol Lalu apa yang menyukakan itu Ya Rasulullah Rasul menjawab Yang menyebabkan mereka berada di tempat itu Karena kufur kepada suaminya Kurang syukur kepada suaminya Yang menyebabkan Andaikan wahai suamin suamin bapak bapak Engkau berbuat baik sepanjang tahun Setiap hari engkau berbuat baik ilaiha kepada istrimu Kemudian ada satu saja kesalahanmu terhadap istrimu Maka selama itu Bukan diingat baiknya Tapi yang diingat salahnya baik Itulah kerem Kira-kira akur kagak ya Betul Akur kagak Suaminya malam tiap hari berbuat kebaikan Satu B ada kesalahan itu pasti yang diingat Jumat kadang gara-gara bapaknya Berangkat ke Bandung sendirian pulang Beli baju istri yang kagak dipelikin Itu yang diingat terus Sehingga istri itu berkata Ini yang menyebabkan kata Rasulullah Sama sekali aku tidak pernah melihat kebaikanmu Belum pernah diseneng intisan sama laki Belum pernah dibahagia intisan sama laki Yang agak dibikin susah dibikin pusing terus Padahal seorang suami berangkat pagi pulang sore Cari napkah buat keluarga Betul Kadang sampai rela peras keringat banting tulang Pala dijadiin kaki kaki dijadiin Pala bisaan itu Eh ada kesalahan sedikit aja Langsung minumnya Ngomong ma roha itu Nika kairong ma Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikanmu Yang ada salah we Yang diingat-ingat kebaikan dewe Kebaikan laki ma di lupain itu Ma di planet di jamaah ma nakima Alhamdulillah 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 Gak ada yang begitu kan Gak ada Gak ada yang begitu kan Gak ada yang begitu kan Wah Alhamdulillah Alhamdulillah Itu mah dulu sekarang mah Alhamdulillah Yang agak lihat kebaikan terus Eh biar suaminya kagak cakep Gak nyebutnya Arjuna Ya biar suaminya kak Ya biar suaminya kak Ya biar suaminya kak Ya biar suaminya kak Duh Sebab apa udah ikuti Di bimbing oleh Abah Di nasihatnya Dari Abah Setiap malam minggu Kadang Abah sering ingetin Tentang rumah tangga Rumah tangga Betul? Itu tanda apa sayangnya orang tua Kok ada anak sayangnya buruk Kok ada santri Betul? Bahkan kata Rasulullah Apabila seorang perempuan mengatakan Ketika seorang perempuan lupa kebaikan suaminya Tidak syukur kepada suaminya Maka Allah lebur amal kebaikan yang 40 tahun Berarti sekarang udah tahu Kita udah ngaji di bimbing oleh Abah Ikuti Pak Bannya Abah Apapun yang diberikan oleh suaminya Lihat kebaikan ya Jangan lihat keburukannya Betul? Lihat kelebihan ya Jangan lihat kekurangannya Betul? Alhamdulillah Alhamdulillah Apalagi di sana di planet Yang lebih miris lagi Pak Ya Allah istrinya Berangkat kerja ke Sauni Gini Raku pulang Itu lagi Yang udah duduk di keramik Apa kata bininya Pak Enak yang sekarang mau di keramik ya Rumahnya Iya Itu kan boleh saya kerja Lakinya ku yang masuk ke dalam nonton TV Eh disantarin lagi lobininya Pak Enak ya sekarang mah Tonton TV tinggal cerfek Iya Itu kan boleh saya kerja Hmm Tonton Tengku yang lakinya masuk ke dapur Ya tuh Kopi Pak Enak ya sekarang menjentuh Kopi Kekutu masak air tinggal dicolokin Pak Kenis Spencer Iya Itu kan Hmm Buat Tengku yang lagi akhirnya pengen Kekutu masak 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 Sari kata